Isatangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Dr. Dionisius Girisamudera yang bisa disapa Dr. Andra di Kompleks Mahkamah Agung, Tangerang Selatan. Dr. Andra meninggal dunia saat bertugas di RSUD Cendrawasih, Kota Dobo, Kepelawan Arumaluku. Isatangis keluarga pecah saat jenazah Dr. Dionisius Girisamudera atau yang akrab di sapa Dr. Andra tiba di rumah duka di Kompleks Mahkamah Agung, Pamulang Indah, Tangerang Selatan pada pukul 1 siang. Keluarga, sahabat, dan teman seprofesi para dokter memenuhi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan menyambut kedatangan jenazah. Di mata keluarga dan sahabat, Dr. Andra dikenal sebagai anak yang baik dan rajin. Kisah Dr. Muda Andra untuk mengabdi kepada masyarakat terpencil meski sedang sakit, hingga akhirnya meninggal dunia menimbulkan simpati bagi rekan seprofesi. Kami sebagai sesama dokter tersentuh sekali ketika mendengar bagaimana perjuangan Dr. Andra yang sebenarnya dalam kondisi kurang sehat ketika beliau sedang mengalami cuti dan akan kembali bertugas diingatkan untuk istirahat dulu, tapi Dr. Andra bertekad untuk tetap kembali sesuai dengan waktu, mengingat tugas di sana begitu penting bagi masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan kedokteran. Menurut keluarga, Dr. Andra meninggal karena menderita demam berdarah. Sebelum berangkat dinas ke RSUD Cunrawasih, Kota Dobo, Kepulauan Aru, Maluku, Dr. Andra sempat menguluh demam. Dr. Andra yang akhir pada 7 Maret 1991 merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Jenazah anak kedua dari tiga bersaudara ini akan dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Tangerang, Banten, Megalatu, Jamaluddin, MNC Media memberitakan.